Om Swastiastu, perkenalkan saya NIMPUTU Kristiana Pratili, NIMP 17-0255-1023 dari Program Studi Serdiana Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Dengan pembimbing, Dr. Gigi Luhwayan Ayurahaswanti, Spesialis Kedokteran Gigi Anak. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai prosedur pencetak rahang atas dan rahang bawah. Alat pelindung diri yang dimulai dengan penggunaan masker, lalu dilanjutkan dengan menggunakan handscun. Sendok cetak untuk rahang bergigi dengan ukuran S, M, dan L. Bowl yang berfungsi sebagai wadah tempat manipulasi alginat, serta spatula yang digunakan untuk mengaduk alginat. Sendok takar untuk mengukur bahan cetak dan gelas ukur untuk air. Pencetakan Rahang Bawah Pasien duduk tegak menghadap ke depan, dengan mulut pasien berada di antara bahu dan siku operator. Operator berdiri di depan kanan pasien mulai dari memasukkan sendok cetak hingga proses akhir dari mencetak. Persiapan Pasien Pada saat dilakukan pencetakan, instruksikan pasien untuk bernafas melalui hidung. Instruksikan pasien untuk berkumur terlebih dahulu sebelum dilakukan proses pencetakan. Tentukan ukuran sendok cetak yang sesuai dengan besar dari Rahang Bawah Pasien. Ukuran yang ideal yaitu lebih besar sekitar 5 mm dari permukaan lingir alveolar. Dilanjutkan ke proses manipulasi. Tuangkan air terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan bahan cetak untuk menghindari terjebaknya gelembung-gelembung udara dalam adonan bahan cetak. Pengadukan dilakukan dengan gerakan angka 8 sambil adonan ditekan ke tepian bowl hingga adonan terlihat homogen yaitu sewarna, konsistensi lunak, dan permukaannya halus. Satukan adonan dengan spatula, kemudian masukkan ke dalam sendok cetak dengan menggunakan spatula. Bila mencetak Rahang Bawah, aplikasikan adonan ke dalam sendok cetak melalui bagian lingua lengkung gigi anterior, kemudian menyusuri bagian oklusal gigi ke arah posterior. Operator berdiri di samping kanan depan pasien. Masukkan ujung kuadran kanan sendok cetak yang dipegang dengan tangan kanan sambil telunjuk kiri menarik sudut mulut kanan pasien. Posisikan garis tengah sendok cetak segaris dengan garis tengah muka. Tekan sendok cetak dimulai dari posterior ke anterior sambil divibrasi sampai pada posisi seharusnya. Tunggu hingga cetakan setting. Setelah adonan mengeras, lepaskan sendok cetak dari rongga mulut pasien, lalu instruksikan pasien untuk berkumur. Lalu cuci bersih pada air mengalir untuk menghilangkan kotoran atau saliva yang menempel. Amati hasil cetakan anatomis, lihat porositas dan detail cetakan. Landmark anatomi pada rahang bawah yang seharusnya tercetak yaitu retromolar pet, milohioid rich, lingual sulcus, bucal self, bucal sulcus, labial sulcus, serta lingual frenulum. Pencetakan rahang atas Pasien duduk tegak lurus menghadap ke depan dengan mulut pasien berada di antara bahu dan siku operator. Operator berdiri di depan kanan pasien saat memasukkan sendok cetak dan setelah posisi sendok cetak tepat atau baik, operator berpindah posisi ke samping kanan belakang pasien. Pasien diinstruksikan untuk bernafas melalui hidung saat dilakukan pencetakan. Instruksikan pasien untuk berkumur terlebih dahulu sebelum dilakukan pencetakan. Tentukan ukuran sendok cetak yang sesuai dengan besar dari rahang atas pasien. Ukuran yang ideal yaitu lebih besar sekitar 5 mm dari permukaan lingir alveolar agar memberikan ruang yang cukup untuk bahan cetak. Setelah mendapatkan ukuran sendok cetak yang sesuai, maka dilanjutkan dengan manipulasi bahan cetak. Tuangkan air terlebih dahulu lalu dicampur dengan bahan cetak alginat untuk menghindari terjebaknya gelembung-gelembung udara dalam adonan bahan cetak. Pengadukan dilakukan dengan gerakan angka 8 sambil ditekan ke tepian bowl hingga adonan terlihat homogen yaitu sewarna, konsistensi lunak dan permukaannya halus. Lalu satukan adonan dengan spatula, kemudian masukkan ke dalam sendok cetak. Saat mencetak rahang atas, aplikasikan adonan ke dalam sendok cetak melalui bagian posterior, kemudian menyusuri bagian oklusal gigi ke arah anterior sendok cetak. Masukkan kuadran kanan sendok cetak yang dipegang dengan tangan kanan sambil telunjuk kiri menarik sudut mulut kanan pasien. Posisikan garis tengah sendok cetak segaris dengan garis tengah muka. Tekan sendok cetak dimulai dari posterior ke anterior sambil difibrasi sampai pada posisi seharusnya. Ketika memfiksasi cetakan, posisi operator pindah ke sebelah kanan belakang pasien. Untuk mencetak bagian vestibulum, dapat menggunakan ibu jari untuk menekan atau menaikkan bahan cetak ke bagian fornix. Tunggu hingga bahan cetak setting. Setelah bahan cetak setting, keluarkan hasil cetakan dari rongga mulut pasien dengan perlahan. Instruksikan pasien untuk berkumur. Hasil cetakan dicuci bersih pada air mengalir untuk menghilangkan kotoran atau saliva yang menempel. Amati hasil cetakan anatomis, lihat porositas dan detail cetakan. Landmark anatomi pada rahang atas yang seharusnya tercetak yaitu labial frenulum, insisif papilla, labial sulcus, bukal sulcus, rugai area, palatina rap, tuberositi, hamular notch, vibrating line, dan palatina fovea. Sekian video saya mengenai prosedur mencetak rahang atas dan rahang bawah. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan terima kasih telah menonton. Om Santi 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 Om Terima kasih telah menonton.